Minyak goreng ini mah dek, dua sopir naga se... Truk tangki berkapasitas 14.000 liter yang mengangkut minyak goreng curah ini terguling di jalan raya Ciamis, Jawa Barat. Sopir truk yang sempat terjebak di dalam mobil harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Sedangkan konektur mengalami luka ringan karena sempat melompat keluar sebelum truk terguling. Meski begitu, warga yang mengetahui truk mengangkut minyak goreng dan tumpah ke jalan langsung berebut untuk menampung minyak curah tersebut. Terlebih, saat ini harga minyak goreng menjulang tinggi. Kejadiannya jam berapa Pak? Jumlah. Oh jam setengah tiga ya? Lagi hujan? Belum. Oh belum hujan? Belum hujan. Tadi katanya warga ngambilin minyak itu gimana? Warga ngambil minyak tadi? Dua perang. Mengalir ke sana. Oh tumpah ya? Tumpah. Tumpah minyaknya. Terus dia ambil warga? Ya ada sebagian, ada yang ambil, ada yang enggak. Kecelakaan lalu lintas ini sempat membuat jalur Ciamis-Cerbon tertahan karena menunggu proses evakuasi. Kasus ini ditangani Satuan Laka Lantas, Pores Ciamis. Dari Ciamis, Jawa Barat, Idrus Andriawan, RTV.